Kali ini kita delete chrome, jadi full black edition mobil Lexus LS600. Kalau gue berikan warna hitam lagi, kelihatannya kurang mewah gitu teman-teman semua. Jadi gue biarkan saja untuk bahwa warna tersebut adalah warna kaya. Modifikasi mobil seharga, ya 501M tuh banyak di weight loss dan banyak di tempat lain juga. Tapi ini modifikasi warna mobil seharga hampir 4 miliar rupiah di mobil Lexus LX600. So teman-teman semua, welcome back to my channel Wefie Jelatan. Di video kali ini gue akan membahas mengenai pengerjaan mobil yang istimewa. Kalau kemarin sudah pengerjaan mobil IOD 5, kita buat jadi black edition, delete chrome. Dan juga inovasi edX, kali ini kita delete chrome. Jadi full black edition mobil Lexus LX600. Yuk kita lihat prosesnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi mobil ini merupakan mobil baru dari dealer. Masuk ke weight loss, langsung kita ganti warna-warna dari beberapa panelnya. Dan yang pasti kenapa di weight loss? Karena mobilnya pun ingin diberi pay protection permanen BCK abadi dari weight loss. So, tahap pertama yaitu kita membuat pembongkaran. Di sini kami pastikan semua panel-panel terbongkar dengan rapi. Dan juga semua yang terbongkar adalah panel-panel yang tidak beresiko dan sistemnya plug and play. Setelah itu kami lakukan persiapan sebelum menaik coating weight loss dengan menggunakan metode spray. Di sini persiapan kami pastikan bahwa seluruh permukaan set itu terhindar dari segala kotoran, noda-noda, dan minyak sehingga saat nanti diaplikasi spray tidak ada residu-residu atau noda yang tertempel yang terimpan oleh weight loss itu sendiri. Dan sebelum naik persiapan set juga, kita di sini melakukan pengecatan di beberapa bagian lainnya. Untuk bagian seperti spoiler, spion, grill, list, dan lain-lainnya. Setelah itu dalam proses weight loss sendiri kami menggunakan metode spray. Jadi kita lapisi semua dengan weight loss permukaan set orisinilnya agar mobil ini menjadi terus mengkilap, basic abadi, dan tahan gores. Nah teman-teman, sudah weight loss, pastinya kami menghilangkan segala noda-noda yang menempel pada permukaan set dengan cara pemolesan. Pada akhirnya kita pasang kembali semua panel-panel yang terbongkar. Dan terakhirnya kita lakukan quality control sebelum kita berikan kepada konsumennya. PEMBICARA 1 Alex 600, lihat teman-teman semua. Wah, keren banget ya. Mobil yang mewah menjadi lebih mewah kembali. Tadinya itu pemiliknya mau mendelete chrome atau membuat black edition sampai dengan velg-velgnya. Cuma dari tim kita weight loss, terutama dari gue, gue ngomong jangan, karena seing banget velgnya kalau licet hitam. Lebih baik kalau kita belajakan lagi velg baru untuk membuat mobil ini menjadi lebih cantik. Terus, yang lainnya juga di sini kami melakukan pengecatan di bagaimana aja sih yang kita cat. Bagian grillnya kita cat dari warna tadinya seperti semi-chrome. Kita cat dari warna hitam. Bagian spoiler bumpernya pun kita cat menjadi warna hitam. Lalu bagian spoiler pinggirnya yang tadinya warna doff. Bagian spoiler bumpernya juga bagian bawah tadinya warna doff. Kita cat jadi warna hitam mengkilap. Warna hitam piano black. Sesuai dengan warna bodinya. Jadi warna footstepnya juga tadinya ini kombinasi antara warna doff dengan tekstur untuk pijakan kakinya yang bertekstur kasar ini. Tapi untuk pijakan kaki kita nggak ganggu karena takutnya kalau kita berikan warna atau kita cat, takutnya melepas dan tidak kuat dengan pijakan kaki saat tergesek. Jadi kita cuma cat bagian bawahnya saja dengan warna hitam bodinya yaitu piano black. Bagian handlenya pun tadi berwarna chrome, kita cat menjadi warna hitam gloss. Lalu bagian list-listnya ini yang luar biasa ya. List-list dari window frame-nya. Tadi yang tadi berwarna chrome, kita cat menjadi warna hitam gloss. Nah yang spesial itu bagian spionnya. Nah spionnya ini di tengah-tengahnya ada warna chrome-nya cukup besar. Di sini kita menggunakan metode yaitu peelable paint. Jadi catnya itu bisa dicabut dan ini berwarna black candy. Jadi warna chrome-nya tetap terlihat. Tapi kalau suatu hari nanti bosan bisa dicabut jadi kembali kepada original-nya. Tidak hal lain ya, bagian atas untuk kita ngomong roof rack-nya ya. Untuk dudukan roof rack-nya pun kita cat dengan warna hitam gloss. Dan seluruh emblem mobil ini Lexus LX-Termatus, kita cat juga menjadi warna hitam gloss. Kecuali warna emblem depan dari Lexus-nya. Karena ini kalau gue berikan warna hitam lagi, kelihatannya kurang mewah gitu teman-teman semua. Jadi gue biarkan saja untuk emblem bagian depannya. Mobil itu kalau dipakai oleh orang-orang yang cocoknya ya. Seperti kalau gue lihat pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan driving experience yang dimana mereka bisa menggunakan supir juga masih cocok. Atau mungkin mereka menjepir sendiri pun masih masuk. Membawa keluarga pun masih masuk. Dan untuk kita mungkin untuk melobby bisnis atau untuk para-para ya orang-orang elit lah kita ngomong. Ini cocok sekali dan sangat representasi bahwa orang tersebut adalah orang kaya. Aduh, aduh, nenen, nenen, nenen. Buat teman-teman yang bertanya mobil ini spesifikasi seperti apa sih? Jadi kalau sebetulnya secara cc nggak terlalu besar. Tapi cukup lebih besar dibanding mobil lainnya. Yaitu 3.500 cc dengan twin turbo. Dan ini mobil harga yang dijual kalau kita lihat sekitar 3,9M. Tapi untuk barang yang berwarna hitam seperti ini, ini most wanted banget. Banyak banget yang mau. Makanya nggak heran kalau harga terdoreng. Dipakai untuk siapa ya kira-kira? Buat teman-teman yang melihat video ini dan bertanya kok permukaan catnya mengkira banget. Ya jelas, karena ini sudah diberi paint protection permanen. Satu-satunya di Indonesia yang bisa membuat mobil menjadi basic abadi. Klimis, mengkilap, dan ini sekali aplikasi untuk seumur hidup. Berbeda dengan coating lainnya yang sifatnya bukan permanen. Dan juga ini bukan menggunakan dioles atau di sticker atau PPF. Tapi ini kita menggunakan sistem spray. Jadi buat teman-teman semua yang punya mobil baru, seperti mobil ini mobil baru, yang pengen dibuat mobil yang menjadi klimis, basic abadi, dan tahan gores. Kalau dulu kita pameran di Gakindo, kita selalu memberikan demo dengan cara membarat-barat mobil Porsche menggunakan paku selama 11 hari. Dan terlihat bahwa permukaan catnya memang betul-betul ketahan gores dan mumpuni untuk ketahanannya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang mau menguji seperti apa ketahanan gores weight loss, dalam makinlah weight loss, datang aja ke bengkel kita ada di Jalan Dewi Sarnika nomor 19, Ciputat, Anggarang Selatan, dan di Lips Proto nomor 174, Bandung. Buntikan sendiri, dan jangan percaya di sosial media, tapi datang ke bengkel, lihat seperti apa klimisnya, seperti apa hasilnya dan pekerjaan, baru teman-teman masukkan obelnya ke bengkel kami di weight loss. Teman-teman yang belum subscribe channel gue, please subscribe channel gue. Like, komentar, klik tombol loncengnya. Yang belum follow IG gue, please follow at weight loss dan tiktok at weight loss.id. Paling itu aja video kali ini, gue tunggu ya mobil kenal teman-teman di bengkel weight loss. Salam, basic abadi.